assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ketemu kembali anak-anakku semuanya masih dengan saya Bu Ayu dan Budini Bagaimana kabarnya anak-anak Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar semangat ya pastinya ya enggak terasa ya Budini kita sudah sampai di tema 6 ya tema terakhir di PT 2 September 4 pembelajaran 1 dan 2 sekali sudah mau habis nih ya bentar lagi ganti buku lagi semangat terus ya siapkan dulu bukumu dan alat pensil setip jangan lupa hari ini kita mau belajar apa nih Bu Ayu ya kita akan belajar mengenal kalimat pemberitahuan ya selanjutnya kita juga akan belajar mengenal aturan menjaga kebersihan lingkungan yang ketiga kita akan belajar juga tentang kerjasama menjaga kebersihan lingkungan iya Wah sebenarnya seru sekali membencikan hari ini tapi sebelumnya anak-anak jangan lupa kita setiap mau mengawali kegiatan apapun jangan lupa apa Bu baca basmala bersama-sama yuk kita baca Bismillahirrohmanirrohim yuk kita mulai anak-anak silahkan dibuka halaman 114 sini ada bacaan ya Anda baca dulu bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan orang-orang tinggal di tempat berbeda ada yang tinggal di kota ada juga yang tinggal di desa semua orang menginginkan lingkungan bersih lingkungan bersih membuat tubuh sehat lingkungan kotor membawa penyakit bekerja samalah menjaga lingkungan tetap bersih Tuhan mencintai orang yang menjaga lingkungan ya itu ya Bu ya salah satu manfaat kita menjaga lingkungan jadi biar lingkungan di sini adalah lingkungan dalam rumah lingkungan luar rumah kemudian lingkungan jalan tempat tinggal kita ya kalau udah di sekolah ya lingkungan sekolah juga ya ya betul Bu karena disini ada kebersihan pangkal kesehatan betul itu artinya apa menjaga kebersihan nanti insyaallah akan selalu sehat betul jadi kalau rumah kita bersih itu nggak ada yang dulu sempat kita ada apa pelajaran di pembelajaran dulu ya jadi kalau rumah kita bersih tidak akan jadi sarang nyamuk sarang yang lain ya penyakit sarang tikus sarang kuman juga iya selanjutkan halaman 115 membelajaran satunya ya dibuka ayo membaca Lani bercerita tentang bekerjasama Lani bercerita tentang bekerjasama menjaga lingkungan ya apa anak-anak mungkin mengingat kembali apa itu kerjasama kerjasama itu adalah melakukan bekerja bersama-sama jadi melakukan sesuatu lebih dari satu orang ya jadi bareng-bareng kenapa harus bareng-bareng satu biar cepat selesai pekerjaan yang berat jadi terasa ringan iya kemudian jadi tambah rupun sama saudara dan teman teruskan yuk kita ada bacaan lagi ya anak-anak yuk kita baca bersama-sama judulnya bekerjasama menjaga lingkungan Siti adalah tetanggaku Siti menanam banyak pohon di rumahnya Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya di halaman rumah tidak ada air tergenang sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi wah keren sekali ya Siti ya bekerjasama menjaga lingkungan iya sama juga bekerja bakti ya betul sekali masih ada lanjutannya keluarga Siti tetangga yang baik kami membersihkan saluran air bersama kami menyeram tanaman bersama kami bekerjasama menjaga lingkungan aku bersyukur bertetangga dengan Siti oh berarti baga Siti ini termasuk tetangga yang baik ya selalu menjaga kebersihan lingkungan dan mau bersama-sama untuk membersihkan lingkungannya iya karena memang kita tidak bisa hidup sendiri betul juga misalkan nih lingkungan tetangga kita sudah bersih tapi lingkungan kita kotor iya nanti nyamuknya kemana-mana juga jadi tidak hanya kita yang merugi tapi tetangga juga akan rugi ya bener nah sekarang ayo menulis amati teks bekerjasama menjaga lingkungan jawablah pertanyaan berikut nama satu tuliskan satu kalimat tentang rumah Siti gunakan kata-katamu sendiri nah selesai bacaan tadi ya Bu ya rumah Siti bagaimana contohnya seperti ini ya rumah Siti bersih ya kamu pakai jawab rumah Siti sangat nyaman rumah Siti rapi boleh ya karena kalau ditata bersih itu pasti gandengannya ya ya hampir rapi gitu ya nomor 2 Siti menanam banyak pohon di rumahnya mengapa Siti menanam banyak pohon ya kenapa ya ya kalau agar rumahnya sejuk kenapa kok bisa ya Bu ya karena pohon itu menghasilkan oksigen ya Bu ya sekali karena kalau semakin banyak pohon itu udara di sekitarnya semakin sejuk kalau nggak percaya anak-anak bisa nyoba ya nanti siang coba kalian waktu panas-panas terus berada di bawah pohon yang merindang wah rasanya sejuk gitu ya silir-silir jadi ngantuk lanjut namun tiga beritahu temanmu tentang rumahmu gunakan kata-katamu sendiri rumahmu bagaimana ya kalau ini rumah kita ya Bu ya rumahku bersih dan nyaman boleh kalau atau rumahku rapi dan bersih dan indah boleh ya oke lingkungan rumahmu kotor bagaimana perasaanmu iu rumahnya jarang disapu sampah berserakan dimana-mana baju kotor nggak dicuci-cuci cucian apa piring-piring kotor masih menumpuk di wastafel di bagaimana perasaanmu tentunya sedih tidak nyaman tidak nyaman juga bau juga kan ya jadi membuat perasaannya sedih iya bener nah jadi anak-anak kita akan belajar tentang ungkapan pemberitahuan ya kalau kemarin kita sudah belajar ada ungkapan aja kan iya ada panggilan perintah terima kasih nah sekarang ungkapan pemberitahuan nah ungkapan pemberitahuan itu apa ungkapan pemberitahuan isinya memberitahukan sesuatu misalnya Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari Lani memberitahu bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari jadi kalau ungkapan pemberitahuan itu yang berisi kamu ngasih tahu ke seseorang ya atau menginformasikan gitu ya atau menginformasi betul jadi orang lain sudah tahu informasi yang baru oke ayo mengamati Siti selalu menjalankan aturan di lingkungan rumah amati gambar aturan menjaga lingkungan berikut ini ya beri tanda centang jika menunjukkan itu suatu aturan beri tanda silang jika tidak menunjukkan suatu aturan atau menanggir aturan atau menanggir aturan itu ya aturan yang baik ya kita beri tanda centang kalau itu melanggar aturan tidak mematuhi aturan berarti di silang benar ya yang pertama lihat gambar yang pertama ini ada gambar Siti membuang sampah nah di tempat sampah atau di tong sampah keren 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 berarti melanggar atau menaati aturan iya menaati dicentang ya di kota ini dicentang selanjutnya ada gambar siapa ini bu lani iya lani gimana lani iya sama ya dengan Siti tadi ya bu iya buang sampah di tempat sampah berarti di centang juga nah ini ada gambar nala Siti sama Lani kenapa buang sampah di sungai iya boleh enggak boleh enggak ya boleh enggak boleh enggak kita buang sampah di sungai boleh dong bu tidak boleh coba iya 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 jadi sampah-sampah yang kalian buang ke sungai akhirnya menyumbat di gorong-gorong kalau sudah saluran air tersumbat sampah ketika hujan airnya nggak bisa mengalir dengan lancar menyebabkan banjir di rumahmu ya boleh ya berarti di silang tuh nah ini Siti jalan ini sepertinya saya mau bersihkan sungai ini bu eem mengambil sampah-sampah dari sungai sungai menunjukkan aturan ya di centang wah ini dua anak laki-laki anak-anak kalmi ya tidak tertib ya hmm ngebuang sampah kok di sembarangan sambil habis jajan ambil jalan makanya udah sambil jalan habis itu bungkunya dibuang sembarangan enggak boleh ya enggak boleh ya di silang oke kita lanjutkan di halaman seratus delapan belas ayo menulis Siti dan Lani selalu menjaga kebersihan lingkungan tuliskan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan ya boleh sesuai dengan gambar yang tadi ya Bu yang tadi ya ini dan Lani iya membuang sampah di tempat sampah kemudian membersihkan sungai dari sampah itu kegiatan yang baik ya ya yang termasuk kegiatan menjaga kebersihan lingkungan hmm nah selanjutnya ayo mau mati wah sepertinya ini ada kegiatan seru sekali nih Bu betul wah Dayu sangat mencintai lingkungan Dayu menemukan kemoceng atau sulak ya kemoceng itu sulak itu ya di gudang Dayu ingat pesan ibu guru kita harus menjaga lingkungan misalnya dengan memanfaatkan barang rusak nah Dayu mengajak Siti memanfaatkan kemoceng rusak mereka membuat kerajinan bersama-sama ini yang dimaksud kemocengnya ini kemoceng yang dari bulu ayam ya itu ya bukan yang dari rapi 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 ya tapi ini kemoceng dari bulu ayam iya nah itu kemocengnya rusak udah nggak dipakai lagi kan sama ibu bisa kalian dead 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 dilepaskan cobotin kemudian dicuci dibersihkan dulu ya Bu iya iya buat hiasan pensil ya jadi karena anak-anak dulu udah pernah membuat maka kali ini tidak perlu membuat lagi ya Bu tapi cukup tahu saja urutannya sebenarnya selain pensil yang dihiasi bulu bisa juga buat mahkota Iya buat topi mahkota raja atau bulu nggak sih yang lain seperti bulu bebek bulu mentok burung tapi yang biasa digunakan untuk membuat kok itu dari bulu mentok ya itu ya mentok kalau tempat udah baik mentok ya ya oke kita lanjutkan saja pembelajaran dua halaman 121 ayo mengamati udara terasa sejuk Benny berkunjung ke rumah Edo Edo memiliki banyak ayam lingkungan sekitar rumah Edo bersih keluarga Edo selalu menjaga kebersihan mereka memiliki kandang ayam yang besar ayam-ayam itu tidak mengganggu tetangga Edo Benny dan Edo mengamati gerakan ayam ada yang berjalan berlari dan meloncat saat meloncat ayam bertolak melayang dan mendarat nah itu ya jadi dari ayam kita bisa ada yang bisa kita pelajari tentang gerakan iya nah kali ini kita akan belajar menirukan gerakan ayam tapi sebelumnya kita kita harus tahu dulu gerakan ayam kayak apa saja ya gambar yang pertama ini ya gambarnya Oh sayapnya kebelakang ya dan sepertinya sedang apa ini ya yang siapa ya berlari ya di dari sini berlari selanjutnya nah nah sedang apa ini ayamnya iya kalau santui itu ya berjalan santai biar makanannya kemudian ini ada nah saat meloncat nih ayam melakukan tiga gerakan ini ibu ya persiapan meloncat nah itu namanya tolakan atau bertolak bertolak-tolakan itu artinya itu apa siap-siap nge-nge-nge ya kemudian kalau udah bertolak udah nge-nge terus melayang di udara kakinya masih ada di udara iya kemudian hap sudah sampai lagi di tanah menemukan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge seperti tadi ya menggunakan baju olahraga lakukan dulu pemanasan ya biar tidak cedera ya lentur ototnya enggak ngaku ya gambarnya ini ya ini melakukan aku yang pertama tolakan lalu melayang iya terlihat halaman 123 yuk kita baca bersama ya Benny pulang ke rumah ayah mengajaknya bercakap-cakap berarti ada percakapan nih ada percakapan bacalah percakapan berikut antara ayah dan Benny aku jadi ayah saja oke ini jadi Benny nya ya oke ini ayah ya dari mana Benny dari rumah Edo ayah Edo memelihara banyak ayam di rumahnya kita boleh memelihara ayam hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga kita harus menjaga lingkungan bersama-sama Edo memiliki kandang besar kandang dibersihkan setiap hari hewan adalah makhluk Tuhan kita wajib merawatnya cucilah tanganmu di meja makan ada pisang rebus wah terima kasih ayah jangan lupa cuci tanganmu sesudah makan ya baik ayah Nah anak-anak dari percakapan tadi selanjutnya kita akan belajar ungkapan pemberitahuan ya mana ya yang isinya memberitahukan sesuatu kenapa ungkapan yang memberitahukan sesuatu nanti kita beri tanda centang ya jika kalimat tersebut termasuk ungkapan pemberitahuan dan kita beri tanda silang jika bukan ungkapan pemberitahuan yuk diamati dulu selama 124 nomor satu buyu dari mana Benny ini kalimat pemberitahuan atau bukan ya Bu ya kan itu kan tanya ya Bu kan bertanya ada tanda tanya dan itu kan tanya ya dari mana kan tanda tanya berarti bukan silang ya selanjutnya nomor 2 Edo memelihara banyak ayam dirumahnya Oh tak kasih tahu toh kalian kalau itu melihara banyak ayam dirumahnya tahu ya kalau itu punya banyak ayam berarti pemberitahuan betul sekali ketiga memiliki kandang besar udah dikasih tahu wah ini tak kasih tahu lagi ya ya itu punya kandang ayamnya besar ini kita ceritakan itu memiliki kandang besar berarti termasuk ungkapan pemberitahuan ya selanjutnya ibu merebus pisang untukmu bertahuan juga ya Bu ya Iya no itu kan kasih tahu kalau ibu laki apa udah merebus pisang untuk kamu ya bener Terima kasih ayah nah ini pemberitahuan terima kasih ayah kamu ya itu ungkapan Terima kasih yang pernah kita pelajari Iya betul sekali Wah sudah selesai pelajaran kita kali ini tema 6 subtema 4 pembelajaran satu dan dua sudah sudah selesai hari ini tadi kita sudah belajar banyak ya ya kalimat pemberitahuan menirukan gerakan ayam dan juga aturan-aturan dalam bekerjasama menjaga lingkungan ya semoga setelah kita ngikuti pembelajaran kali ini anak-anak tambah pintar ya bagaimana cara mengucapkan ngasih tahu ke orang dengan sopan kemudian cara menjaga kebersihan lingkungan yang pastinya tidak hanya dipelajari tapi harus dipraktekan juga terlalu apalagi saat pandemi seperti ini ya anak-anak harus menjaga kebersihan iya biar badannya selalu sehat iya bener nah dari Budini dan Bu Ayu sekian kita salam dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh